Halo teman-teman, sebelum menonton video ini, silahkan subscribe atau berlangganan secara gratis dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video-video terbaru. Halo teman-teman, kembali lagi di my channel. Baiklah teman-teman, di video saya kali ini, saya akan memberikan informasi terbaru dari Konami ya. Jadi ini langsung dari situs web resmi Konami yang mengatakan bahwasannya, PS 2019 akan rilis pada tanggal 13 bulan Desember 2018. Jadi sekitar 1 bulan lagi ya teman-teman, PS 2019 akan dirilis. Nah untuk kalian yang tanya-tanya kapan tanggal rilisnya, inilah tanggal rilis PS 2019 nanti. Kemudian ada juga sedikit pemberitahuannya, informasi mengenai ID Konami. Jadi untuk kalian yang belum daftar untuk ID Konami, segera daftarin ya. Apalagi yang 6 bulan terakhir belum daftarin ID Konami, segera daftarin karena di bulan Desember nanti, di awal bulan tepatnya, itu bakal ada penghapusan untuk akun yang belum mendaftarkan di ID Konami ya. Jadi untuk cara pendaftarannya sebenarnya gampang sekali ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung pergi ke Extra, kemudian dukungan, kontak, kemudian FAC, kemudian Transfer. Nah nanti disitu kalian tinggal registrasi aja, masukin email dan juga password kalian. Dan juga nanti ada masukin tanggal lahir dan bulan lahir juga ya. Nah itulah teman-teman sedikit informasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian ya. Yang langsung dikeluarkan oleh Konami melalui situs web resminya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan komennya. Sekian video saya kali ini, terima kasih. Terima kasih.